KELUARGA KELARIFIKASI KABAR ALYA TERESIA ANAK MAMAH DEDEH DAN MURTAD, ITU HOEX. KELUARGA MAMAH DEDEH MEMBUAT KELARIFIKASI UNTUK MENJAWAB KABAR SEORANG PUTRI MAMAH DEDEH, ALYA TERESIA DIUSIR DAN TAK DIAKUI KARENA MURTAD. PUTRI MAMAH DEDEH YANG BERNAMA MIA MEMBANTAH KABAR TERSEBUT. HOEX KAK, BERITA VIRAL BEREDAR, IA NGAK BENAR, ANAK MAMAH DEDEH MURTAD, KATA MIA SAAT DIHUBUNGI MELALUI SAMBUNGAN PESAN WATSAP, MIA MENGATAKAN BAHWA ALYA TERESIA YANG VIRAL MENGAKU ANAK MAMAH DEDEH YANG MURTAD BUKANLAH ANAK IBUNYA. MENURUT MIA, TIDAK ADA NAMA ALYA DI KELUARGANYA. ENGGAK ADA ANAK MAMAH NAMA ALYA, KAMI BEREMPAT, KATA MIA TANPA MENJELASKAN LEBIH LANJUT IDENTITAS SAUDARA-SAUDARINYA. TAK CUMA ITU, MAMAH DEDEH JUGA TELAH MERESPONS SANTAI TERKAIT VIRALNYA BERITA SOAL ANAKNYA YANG PINDAH AGAMA. APALAGI, PENDAKWAH YANG DIKENAL CEPLAS-CEPLOS ITU TAK MEMILIKI MEDIA SOSIAL. MAMAH SENYUM-SENYUM AJAH, SOALNYA MAMAH KAN TIDAK MAIN MEDSOS, MEDIA SOSIAL, TUTUR MIA. SEBAGAI INFORMASI, PENDAKWAH DEDEH ROSIDAH ATAW LEBIH DIKENAL MAMAH DEDEH SEDANG DISOROT PUBLIK. HAL INI BERMULA DARI SEBUAH VIDEO VIRAL YANG MEMPERLIHATKAN SEORANG PEREMPUAN BERNAMA ALYA TERESIA. LEWAT VIDEO ITU, ALYA MENGAKU DIRINYA DIUSIR IBUNYA LANTARAN KELUAR DARI ISLAM ATAW MURTAD. VIDEO YANG SUDAH BEBERAPA KALI DIUNGGAH ULANG DI BERBAGAI AKUN GOSIP ITU MEMBUAT GEGER PUBLIK. PASALNYA MAMAH DEDEH MERUPAKAN SALAH SATU PENDAKWAH PEREMPUAN KONDANG YANG SERING WARAWIRI DI LAYAR KACA. SEBABNYA, KABAR JIKA DIRINYA MENGUSIR SANG PUTRI MENGUNDANG PRO-KONTRA. JIKA DIRINYA